Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Ayu Anjani merupakan seorang artis yang sempat tenar pada masanya Ia tidak hanya dikenal eksis sebagai seorang model Melainkan juga dirinya berhasil meraih kesuksesan lewat skillnya di dunia acting Namun seiring berjalannya waktu Ayu perlahan mulai menghilang dari hirup ikut dunia entertain yang telah membesarkan namanya Setelah tidak jadi artis, Ayu pun menjalani kehidupannya yang baru Biar Pekam Lofus tidak penasaran dan bertantanya perihal kehidupan Ayu Anjani Berikut ini beberapa lika-liku hidup Ayu Anjani setelah tidak jadi artis Terkenal setelah memerankan Lasmini Selebriti kelahiran Bandung pada tanggal 11 Desember tahun 1990 ini Tak lain dan tak bukan adalah seorang publik figur yang terbilang sukses di dunia seni peran Terbukti artis cantik ini diketahui mulai membintangi Sinitron sejak tahun 2004 Dengan membintangi Cinta SMU Dan di tahun 2010 hingga 2011 Dirinya masih membintangi Sinitron hari ini Namun yang membuat namanya melambung tinggi Setelah didapuk berperan sebagai Lasmini dalam Sinitron Lasmini Kembang Gunung Lawu Tepatnya pada tahun 2006 silam Artis dengan tinggi badan 1,68 meter Ayu Anjani sempat ditaksir banyak pria Karena memiliki raut wajah yang cantik Ayu memilih melabuhkan hatinya pada seorang pria bernama Pari Bintang Keduanya kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni tahun 2009 Kemudian setelah rumah tangganya kandas Ayu kembali menikah dengan seorang pria bernama Rahmat Julio Dari pernikahannya yang dilalui telah dikanonui tiga orang anak Dimana anak daripada Ayu bernama Arya Bintang Hasil pernikahan bersama Pari Bintang Dan pernikahan dengan Rahmat Julio Memiliki anak bernama Alexandra R. Anjani dan Indro Hobi Traveling dan Diving Aktris yang sempat tenar pada masanya Ayu Anjani juga memiliki hobi yang sama dengan kebanyakan wanita pada umumnya Yakni intent melakukan traveling hingga diving Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya dirinya agar tetap memiliki tubuh yang sehat Fresh dan bugar Ia biasanya sering melakukan diving di pantai Terutama di sebuah pantai yang memiliki panorama yang indah Sementara kebiasaan traveling yang dilakukan olehnya Guna untuk menghilangkan rasa penat setelah melakukan berbagai macam aktivitas Bisnis wisata kapal finisi Anjani hampir bangkrut Ayu Anjani melebarkan karirnya ke dunia bisnis Dimana bisnis yang digelutinnya adalah wisata kapal finisi yang berlokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat Menurut berita yang beredar, jika bisnis miliknya tersebut nyaris mengalami kebangkrutan akibat pandemi COVID-19 Lebih jelasnya usaha yang diberi nama Ayu Trip yang membidangi jasa travel yang dirintis bersama suaminya yang bernama Rahmat Julio Mengalami masa-masa sulit mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021 Diketahui pada saat masa pandemi COVID-19 Terdapat serangkaian aturan yang membatasi mobilitas masyarakat Sehingga tak heran jika hampir gulung tikar Anak ibu haja yang sering tampil seksi Ayu Anjani tidak hanya dikenal memiliki raut wajah yang cantik Tetapi juga diketahui memiliki penampilan yang seksi dan menarik Biasanya Ayu sering membagikan potret dirinya di akun sosial miliknya Ia terlihat mengenakan baju minim yang kemudian Hal itu membuat penampilan nyakian menggugah selera pria di luaran sana Padahal sang ibu nadi sebut-sebut telah bergelar haja Kehilangan ibu dan adik kandungnya Ayu Anjani tengah merasakan duka yang begitu mendalam Lantaran ibunya, Jamiatun Wida Ningsih dan adiknya, Anissa Fitriani Jadi korban tenggelamnya kapal di Labuan Bajo Menurut berita yang beredar, kapal wisata Tiana yang ditumpangi ibu dan adiknya tersebut Tenggelam setelah diterpa cuaca buruk dan gelombang tinggi Kedua jenazah terpisahnya berjarak kurang lebih 5-10 meter Jenazah ibu dan adik Ayu Anjani kini telah dievakuasi Tepatnya pada pukul 8.40 Wita dan pukul 10.10 Wita Dilansir dari novador.grid.id Bahwa kedua jenazah ditemukan di dasar laut Dekat dengan tikapi kapal tenggelam di perairan Pulau Kambing Setelah kejadian yang menimpa keluarganya itu Kemudian Ayu melaporkan semua kru kapal lengkap dengan sang kapten pada pihak berwajib Dan pihak kru kapal dan sang kapten dikabarkan telah diperiksa oleh polisi